Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Presiden Indonesia ke-11 Budiono hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Budiono akan bersaksi untuk kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. Sidang lanjutan kasus penerbitan surat keterangan lunas BLBI yang diberikan mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung kepada Syamsul Nur Salim ini akan mendengarkan keterangan Budiono sebagai saksi. Mantan Menteri Keuangan ini diduga mengetahui adanya penerbitan SKL kepada Bank Dagang Nasional Indonesia. Karena saat itu Budiono juga bagian dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK. Selain Budiono, sidang kali ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi lain yakni Todung Mulia Lubis, mantan tim bantuan hukum KKS. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Rizky Renardi di Pengadilan Tipikor. Selamat siang. Rizky, siapa saja yang hari ini dijadwalkan hadir selain Budiono dan apakah sidang hari ini sudah dimulai? Selamat siang, ilah. Ya benar hari ini merupakan sidang lanjutan dari kasus BLBI di mana tersangka, terdakwa, maaf, susahnya terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan kepala BPPN pada waktu itu kembali disidangkan setelah Senin lalu juga telah disidangkan. Dan hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi yang pertama yakni Wakil Presiden Indonesia ke-11 Budiono dan juga Dato Dung Mulia Lubis yang saat itu menjabat sebagai tim bantuan hukum untuk KKSK. Dan Budiono pun hari ini dihadirkan sebagai saksi karena pada saat itu pada masa 2001-2004 Budiono menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus juga sebagai anggota dari KKSK atau Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Dan untuk agenda presiden hari ini memang sebenarnya jaksa penuntut umum lebih menggali lebih dalam lagi atas keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang sebelumnya seperti diketahui pada hari Senin lalu jaksa penuntut umum juga telah menghadirkan Dorojatun Kuncoro Cakti yang merupakan ketua KKSK pada masa itu dan saat ini juga jaksa penuntut umum ingin mendengarkan keterangan Budiono lebih jelas lagi apakah benar Budiono mengetahui terkait penerbitan surat keterangan lunas kepada Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham dari BDNI pada masa itu. Dan memang selama persidangan juga tadi semuanya ditanyakan kepada Budiono bahkan termasuk apakah benar ada rapat terbatas dimana disitu dinyatakan bahwa Dorojatun Kuncoro Cakti sebagai Kepala BPN memberikan laporan bahwa Syamsul Nur Salim telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai obligor dan dinyatakan telah selesai menyelesaikan utang semuanya dan akhirnya KKSK atau Komite Kebijakan Sektor Keuangan pun memberikan kewandangannya atau melegalkan untuk memberikan surat keterangan lunas. Dan saat ini sidang pun masih berlangsung, jaksa menutup umum pun masih terus menggali keterangan saksi Budiono sampai siang nanti dan saksi kedua hari ini juga diartikan nanti setelah Budiono adalah keterangannya dari Tadu Mulia Lubis yang menjabat sebagai tim penasihat hukum KKSK pada masa itu. Ila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Mungkin kami akan kembali kepada Anda Rizky Renardi di Gedung Tipikor nanti. Terima kasih. Terima kasih.